Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afiya Segav. Saya mau ngebahas satu topik yang lumayan bikin bingung. Saking bikin bingungnya, sampai saya pun juga sebenarnya sempat bingung soal isu yang satu ini, yaitu mengenai masalah purging. Pengen tahu purging itu apa dan apakah benar purging itu memang ada, emang real dan bukan mitos aja? Tonton terus ya videonya. Jadi purging itu adalah istilah di mana kalau misalnya kita baru menggunakan satu produk skincare yang sebelumnya belum pernah kita gunakan, terus kulit kita itu kondisinya lebih parah dulu baru sebelum akhirnya itu mendapatkan kulit yang lebih baik gitu. Jadi misalnya parahnya itu jadi keluar jerawat, keluar blackheads atau whiteheads, beruntusan atau merah-merah gitu. Itu biasanya disebut ciri-cirinya purging tapi itu gak permanen alias sebentar aja abis itu kulitnya mulus gitu. Jadi efek dari produk yang diinginkan tuh akhirnya muncul. So it's kind of like the dark before light gitu ya atau habis gelap terbitlah terang gitu. Jadi harus melewati dulu masa-masa susah itu, masa-masa kulitnya jelek sebelum akhirnya dapetin kulit yang ideal. Itu konsep purging. Nah sebenernya purging itu beneran ada atau sebenernya itu mitos aja? Tadi di awal kan saya bilang ya kalau purging itu bikin banyak orang bingung termasuk saya gitu. Karena biasanya orang susah ngebedain ini beneran purging atau emang breakout karena gak cocok sama produknya. Ngebedainnya tuh gimana gitu. Nah mungkin kita mulai dari purgingnya dulu gitu ya. Seperti tadi saya bilang purging itu ya istilah untuk itu gitu. Jadi pada saat kita pakai satu produk skincare terus itu keluar dulu gitu yang kayak racun-racunnya orang bilang gitu ya. Baru kulit kita improve gitu. Nah sebenernya saya yang bikin sebenernya saya bingung itu adalah karena I never experience any purging. Jadi saya kan sering banget ya gonta-ganti skincare. Sering banget nyobain produk skincare. Dan saya gak pernah tuh namanya mengalami purging. Maksudnya kalau memang keluar sedikit efek dari produknya misalnya kalau saya pakai AHA pertama kali itu emang kulit saya merah-merah gitu ya. Itu iya gitu tapi purging yang ampe jerawatan keluar semua pas segala macam itu gak pernah gitu. Makanya saya bingung gitu sebenernya emang beneran ya. Karena banyak banget yang nanya ke saya dan banyak banget saya denger-denger cerita orang yang emang mengalami purging tersebut. Akhirnya karena saya penasaran dan juga saya mau memberikan solusi yang emang tepat buat kalian yang mungkin sekarang bingung antara purging atau breakout. Ya saya mulai research dan juga nanya-nanya deh sama ekspertnya gitu ya sama dokter kulit. Nah rupanya purging ini tuh memang ada walaupun mungkin istilah medisnya bukan purging gitu ya. Tapi memang di beberapa jenis produk contohnya adalah produk-produk yang memang fungsinya itu mempercepat skin cell turnover di kulit kita gitu. Jadi mempercepat regenerasi sel kulit gitu. Itu biasanya produk-produk yang mengandung exfoliant gitu ya kayak AHA, BHA, terus juga ada produk retinol misalnya atau produk retinoin, retinoic acid gitu ya. Yang memang salah satu fungsinya tuh adalah itu tadi mempercepat regenerasi sel. Nah kan salah satu tujuan kita menggunakan produk yang mempercepat pertumbuhan sel kulit baru atau meregenerasi sel kulit itu kan adalah untuk memunculkan sel kulit yang baru ke permukaan kulit sehingga kulit kelihatan lebih bersih, lebih kenceng, lebih cerah gitu kan. Nah pada saat sel kulit matinya itu mau naik gitu ya atau mau muncul ke permukaan ya of course masalah-masalah di bawah kulit yang juga ada itu ikut muncul juga dan ikut keluar juga gitu. Misalnya kayak pori-pori yang tersumbat, jerawat, terus misalnya blackheads atau whiteheads itu juga ikut keluar gitu. Nah dan juga karena biasanya produk-produk yang sifatnya itu mempercepat cell turnover itu juga agak iritatif gitu ya. Contohnya kayak AHA itu kan memang kadang-kadang sering bikin kulit merah gitu ya, retinol juga seperti itu gitu. Nah kadang-kadang itu juga menimbulkan inflamasi kulit gitu. Jadi kalau misalnya memang jadi yang keluar mungkin bukan cuma jerawat aja gitu ya, tapi juga jerawat yang inflamasi. Atau misalnya bukan cuma blackheads aja tapi ya itu tadi muncul-muncul jerawat gitu. Karena kulitnya selain sel kulit matinya lagi dipaksa untuk melepaskan diri gitu, tapi kulit kita at the same time juga terjadi inflamasi karena memang produk tersebut tuh irritating. Nah ini tentunya tidak terjadi ke semua orang ya dan kalaupun terjadi purging bentuknya juga macam-macam banget di tiap kulit masing-masing gitu kan. Contohnya kenapa saya hampir gak pernah mengalami yang namanya purging karena emang di kulit saya jarang ada jerawat, jarang ada blackheads yang parah gitu. Jadi kalau misalnya saya menggunakan contohnya adalah BHA gitu ya, itu jerawatnya gak ikut keluar bersama dengan sel kulit mati saya gitu. Karena emang gak ada jerawat gitu. Karena biasanya kan jerawat tuh ada yang emang dia baru muncul di bawah permukaan kulit gitu kan. Nah itu gak ada. Tapi memang saya merasa kalau misalnya saya habis pakai AHA misalnya gitu, beberapa saat sebelum kulit saya kelihatan cerah, emang kulit saya tuh kelihatan lebih berminyak gitu. Saya gak tau apakah itu part of purging atau enggak, tapi abis itu nanti kayak beberapa hari setelahnya terus baru mulai normal lagi dan lama-lama kulit saya makin cerah gitu. Jadi again purgingnya itu beda-beda banget. Kalau misalnya kamu emang banyak jerawat-jerawat atau bakat jerawat atau kayak bibit-bibit jerawat lah gitu ya, ya itu mungkin banget itu keluar pada saat kamu lagi proses purging tersebut. Atau misalnya kamu tuh punya banyak blackheads, terus itu lagi kamu treat dengan menggunakan AHA atau BHA, nah itu mungkin banget blackheads itu keluar gitu kan dari kulit kamu dan berupa misalnya lemak-lemak putih gitu ya. Karena kan blackheads tuh basically adalah kayak minyak, kotoran, dan lain-lain yang memang tersumbat di pori-pori gitu. Jadi kalau itu keluar dan memang kelihatan jadi kayak muncul di permukaan dan jadi putih atau hitam gitu, ya itu juga mungkin aja part of purging. Salah satu ingredients atau jenis produk skincare yang juga menimbulkan purging itu adalah tretinoin. Nah tretinoin itu biasanya diberikan oleh dokter untuk treatment jerawat ya. Dia juga sebenarnya bisa sih untuk anti-aging, tapi biasanya sih kalau untuk yang muda-muda nih itu dikasih tretinoin untuk mengatasi masalah jerawat. Nah tretinoin itu juga terkenal mempunyai efek samping gitu ya, atau kayak reaksi di kulit yang di awal sebelum kulitnya itu bebas jerawat. Nah makanya tretinoin itu penggunaannya harus dengan pengawasan dokter. Jadi kamu nggak bisa sembarangan tuh, walaupun kamu bisa beli bebas ya, tapi kamu nggak bisa sembarangan pakai harus dengan pengawasan dokter, supaya itu tadi pada saat masa purging-nya itu yang biasanya lumayan parah gitu kan, itu dokter bisa mengontrol, bisa lihat mungkin bisa dikurangin dosisnya atau ditambah dosisnya, plus dokter itu juga bisa ngasih produk-produk lain yang bisa membantu mengatasi efek sampingnya itu. Misalnya tretinoin kan agak irritant gitu kan, atau irritative gitu. Nah itu sama dokter juga biasanya bisa dikasih krim yang bisa menenangkan juga gitu. Nah pertanyaan berikutnya pasti adalah gimana cara ngebedain saat kita mengalami purging dan dengan breakout karena memang nggak cocok dengan produk tersebut. Oke, jadi kalau kita tahu purging-nya itu alesannya adalah karena kita menggunakan produk yang mempercepat skin cell turnover tadi, berarti itu bukan kondisi yang permanen gitu kan. Biasanya kulit kita itu kan bergenerasi kurang lebih sekitar 1 bulan atau 4 minggu gitu ya. Nah jadi biasanya sih kita bisa expect purging itu untuk terjadi selama maksimal 4 minggu aja. Sekali lagi, ini beda-beda di tiap orang ya, tapi biasanya sih maksimal tuh 4 minggu. Kalau misalnya memang udah lewat dari sebulan, masih juga terjadi iritasi, breakout, jerawatan, dan lain-lain, kemungkinan itu udah bukan purging lagi, tapi kamu memang nggak cocok atau alergi dengan produk skincare yang kamu gunakan. Kedua, cara membedakannya adalah dengan jenis produknya tersebut. Tadi kan saya bilang, kalau misalnya biasanya purging itu terjadi di produk-produk yang exfoliant gitu, kayak AH, BHA, atau misalnya produk-produk seperti tretinoin, retinoic acid, atau produk-produk yang memang digunakan untuk menghilangkan jerawat gitu ya. Nah di luar dari itu, misalnya produk pembersih wajah, moisturizer, terus sunscreen, pokoknya yang dia tuh nggak ada hubungannya dengan regenerasi skin cell kita, terus kamu muncul reaksi itu bukan purging namanya. Nah artinya itu memang kamu nggak cocok dengan produk tersebut, karena secara teori harusnya produk tersebut tidak menimbulkan purging. Jadi kalau kamu emang muncul jerawat setelah kamu pakai serum, atau misalnya kamu pakai moisturizer gitu, itu kemungkinan sih bukan purging ya, tapi memang kamu nggak cocok dengan produk tersebut. Ketiga, cara mengetahui bedanya purging sama emang kamu nggak cocok pakai produk tersebut adalah lokasi di mana breakout tersebut keluar. Misalnya nih, biasanya kan kita kalau jerawatan tuh emang udah punya area yang langganan jerawatan gitu ya, misalnya kayak di dagu, di pipi, atau di dahi gitu kan. Nah biasanya kalau pada saat purging, ya keluarnya memang di area-area tersebut, karena memang area tersebut yang lagi dibersihkan gitu ya, dari kotoran-kotoran atau dari bibit-bibit jerawatnya itu gitu, atau blackheadsnya atau whatever gitu. Tapi kalau misalnya tau-tau munculnya tuh di area-area yang justru sebelumnya baik-baik aja, nggak pernah bermasalah, nggak pernah jerawatan, misalnya biasanya di dagu tau-tau munculnya di pipi atau gimana lah ya gitu, nah itu kemungkinan besar bukan purging, tapi memang kamu nggak cocok sama produk yang kamu gunakan tersebut. Saran saya ya, untuk mengetahui bedanya purging sama breakout, dan juga untuk menghindari kamu mengalami reaksi yang negatif karena produknya nggak cocok, itu adalah pada saat kamu mau mencoba produk baru, kamu cobanya satu per satu. Jadi, jangan semua rangkaian skincare kamu perkenalkan ke kulit kamu at the same time ya, yang bener-bener baru kamu belum pernah coba sama sekali. Sebaiknya satu per satu, kalau misalnya memang kamu mau coba satu serum, yaudah serumnya dulu. Kalau misalnya mau coba exfoliating toner, kamu coba itunya dulu. Setelah kamu ngeliat efeknya seperti apa di kulit kamu dan baik-baik aja, yaudah baru kamu perkenalkan produk yang lain. Gunanya supaya kamu tahu gitu, reaksinya tuh seperti apa, apakah itu purging ataukah itu breakout yang kamu nggak cocok, sehingga kamu bisa buru-buru mengeliminir produk tersebut. Kalau misalnya bersamaan, kan bingung ya, yang mana ini produknya yang emang bikin kamu breakout. Nah, mudah-mudahan itu cukup memberikan pencerahan ke kamu, seputar purging dan juga nggak cocok pakai produk. Saran saya sekali lagi, bener-bener kenali banget kulit kamu. Jadi, kamu tahu kalau misalnya ada something yang abnormal, atau sesuatu yang di luar normalnya kulit kamu, kamu bener-bener bisa mengira-ngira penyebabnya itu apa, dan juga kamu bisa ngambil tindakatnya. Karena kalau misalnya kamu biarkan si breakout-nya itu terus-terusan, itu bisa tambah parah, dan malah semakin banyak waktu dan juga uang yang kamu keluarkan untuk mengatasinya. Jadi, kalau misalnya feeling kamu tuh mengatakan, ini bukan purging deh, ini kayaknya breakout, kayaknya gue nggak cocok deh, karena gue nggak pernah separah ini. Please stop using the products, dan kalau bisa kamu ke dokter aja untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, jangan ngeyel juga, jangan percaya sama, begitu aja gitu ya, sama orang yang bilang, nggak kok ini memang pasti purging dulu, ini nggak apa-apa, tahanin dulu, tahanin dulu, pasti nanti bagus. Jangan gampang percaya, karena you should know your skin best, gitu. Dan again, di orang tuh reaksinya bisa beda dengan kulit kamu, gitu. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa, oh ini masih normal, ini masih dalam batas wajar, dan juga kamu ingat bahwa yang kamu pakai itu memang produk yang bisa mengeluarkan reaksi purging tadi, yaudah. Dan kamu tunggu, again seperti saya bilang, maksimal 4 minggu, kalau udah lewat dari situ, dan yaudah, say goodbye to those products. Saya tahu, kesel banget ya, misalnya kita nemuin satu produk yang udahlah harganya mahal, dan semua orang memuji-muji produk ini, dan semua orang tuh kelihatan kinclong gitu kan pakai produk ini, ternyata di kita nggak cocok, itu nyebelin. But yaudah, daripada kamu put your skin at risk, yang lebih parah, mendingan kita terima aja ya, kalau kadang-kadang memang ada produk yang nggak cocok sama kita. Sekian dulu sharing dari saya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kamu masih ada yang mau ditanyakan seputar purging ini, please leave the comments below. Kalau kamu juga punya pengalaman dengan purging, atau kamu sendiri juga udah sukses membedakan, mana yang purging, mana yang nggak cocok sama kamu gitu ya produknya, please share in the comment box below. Okay, thank you for watching, and see you at the next video. Bye! Bye! Bye!